assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua dimanapun berada dan saya berharap kabarnya baik-baik saja ya dan jumpa lagi bersama saya Ica dan di video kali ini saya akan membuat masakan yaitu paprika tumis ati ayam jadi kalau teman-teman misalkan punya sedikit ati ayam atau jeruan ayam bisa dimasak seperti ini dan bahannya juga bisa diganti dengan yang lainnya yuk ikuti step by stepnya tonton videonya sampai habis semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe like dan komennya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini asli ayam dan jeruan paprika ini saus tiram kaldu bubuk atau penyedap dan lainnya ya nanti ada gula berica dan sebagainya nah kita cuci bersih lebih dahulu lalu papsikannya satu persatu dengan air mengucur seperti ini aku bisa direndang tidak apa-apa ya terserah di mana cara mencuri masing-masing dan setelah itu kita kiris dan kita buang isinya setelah kita buang isinya semuanya lalu kita potong-potong terus selera kita masuk dari potang osak pinjang dan setelah ini tapi hari ini saya memakamnya dengan cara hari ini aku-kotak osak saya pakai ini kita berikan dua akut osak kita berikan dua akut osak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita iri semuanya lalu kita sisihkan dan kemudian kita kiris-kiris bawang merah bawang putih jahe dan tomatnya ya kita iris-iris lalu kita sisihkan lalu kita lunjutkan bumbuin anti ayam dengan jeruannya yang sudah kita iris-iris ini ada kaldu bubuk atau penyedap rasa kemudian kita tambahkan gula sedikit saja sepucuk sendok sepucuk sendok teh ya lalu kita beri minyak wijen kalau tidak ada yang minyak sayur biasa secukupnya saja kemudian lada bubuk sedikit saja lalu kita aduk-aduk sampai merata dan sisihkan lalu kita aduk-aduk seperti ini sampai meresap bumbunya dan kita sisihkan nah sebenarnya masakan cairis itu sangat mudah beda dengan masakan Indonesia banyak bumbunya kalau kita inginkan tumis menungin lalu beri bumbu sedikit saja ya gongso sedikit saja ini bumbunya cukupnya gitu ya supaya nanti artinya itu lebih enak dan harum nah ini kita gongso terlebih dahulu sampai matang ya dan ini sebetulnya itu bukan apa ya arti saja tapi serta isinya serta kawan-kawannya ada usus dan itu saja ini bisa diganti dengan apa kalau punya arti sapi dan lainnya juga bisa dimasak dengan cara seperti ini nah ini sudah menghabiskan keluar minyaknya dan minyaknya nanti kita kurangin jangan terlalu banyak-banyak ya dan setelah ini kita disikinkan ya lalu masukkan kawan-kawannya masukkan patrikannya lalu aduk-aduk tumis kemudian beri sedikit garam terus menikmati untuk menurut semua masukkan makanan makanan selamat insights kita cari ketiga terima kasih suspiro tehd menurut dan aduk merata lalu masukkan air maizena dan sedikit kecap asin lalu kita campurkan seperti ini dan aduk-aduk sampai matang dan mengental nah ini sudah selesai dan mengental siap untuk dihidangkan dipindahkan ke piring saji seperti ini nah sangat mudah sekali cara membuatnya semoga teman-teman suka dan jangan lupa selalu dukung saya dengan subscribe like dan komennya oke dulu sampai jumpa di video saya berikutnya selamat datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati